Pemirsa tayangan video yang mencorang citra penegak hukum di Bali kembali meresahkan. Oknum petugas Beacukai Bandara Ngurah Rai terkam kamera tersembunyi oleh wisatawan asing. Kantor Beacukai Bali saat ini sedang melakukan investigasi terhadap oknum petugas yang diduga menerima suap. Setelah video aksi oknum polisi disebar di dunia maya yang kini menjadi perhatian masyarakat, tindak kecurangan sejumlah petugas penegak hukum juga kembali beredar di dunia maya. Kali ini video berdurasi 2 menit berjudul Bribes to Customs Officials Ngurah Rai Airport. Menggambarkan perjalanan si aktor dalam hal ini, Van Der Spek, terkait suasana airport internasional Ngurah Rai Bali. Dalam rekaman tersebut, Van Der Spek berhasil mendapatkan tindak kecurangan menerima suap yang dilakukan petugas bandara saat memeriksa sejumlah dokumen pendatang asing yang hendak masuk ke Bali. Sementara itu, kantor Bia Cukai Bali saat ini sedang melakukan investigasi terhadap oknum petugas yang menerima suap seperti yang terdapat dalam tayangan di situs video ini. Aksi pemuli di bandara ini benar diakui oleh pihak Bia Cukai Bali, dilakukan oleh anggotanya. Nah, pada saat sekarang ini pihak pula kantor telah memberitakan kepada seksi kantor internal untuk melakukan investigasi segera mungkin terhadap pegawai yang melakukan hal yang kelihatan dalam video tersebut. Yang bersangkutan memang benar adalah pegawai di sini, Pak. Betul, Pak. Di bagian apa? Jadi, perbenara itu masalah. Tadi ini mereka juga tidak ada di benara lagi, kami sudah dipindahkan dari jalanan. Sudah dipindahkan? Ya. Tayangan video yang menyangkut sisi buruk dari kinerja petugas hukum telah menyesalkan masyarakat Indonesia. Terlebih, tayangan ini disebarluaskan ke dunia maya sehingga citra pariwisata Indonesia tercoreng dengan ulah paroknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari Bandung, Bali, selamat kurniawan melaporkan. Dari Bandung, Bali, selamat menikmati.